selamat menikmati jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait keterampilan membaca dengan tema arealbo atau olahraga nah disitu tentunya ada indikator pencapaiannya nanti apa, tujuannya apa, langkah-langkahnya bagaimana dan di akhir tentu ada evaluasi tujuan dari piroah tentang arealbo yang pertama siswa nanti diharapkan mampu mengidentifikasi fakta dari teks yang dibaca terkait arealbo dapat menemukan fakta dari teks yang dibaca tentang arealbo dapat mengulang bunyi kosa kata dan ungkapan dalam teks tentang arealbo kemudian terakhir dapat melapalkan teks bacaan tentang arealbo tentu dengan baik dan benar jadi harus bisa baca teksnya termasuk nanti harus paham dari isi teks yang dipelajari ini materinya alfiroahnya itu tentang arealbo seakroma rahwahidah akan dibacakan satu kali simak, dengarkan dan silahkan terjemahannya di catat di buku masing-masing yaqorok, wafham, pahami, bacalah dan pahamilah al-riyadotu, olahraga hiya an-nashatul badani'yu kegiatan badan al-mustamiru yang terus menerus awil haraukatul badani'yatu atau gerak badan al-mustamirrotu yang kontinu, litahsi nisihati untuk memperbaiki kesehatan war-riyadotu olahraga min ususi wiklu yatisihati merupakan dasar untuk menjaga kesehatan wal-muhafazati alaiha dan memeliharanya wala buddha min al-qiyami biha mubakiron melaksanakannya itu harus di pagi hari war-riyadotu olahraga itu na'ani ada dua macam huma yaitu ariyadotul faradiyah olahraga individual war-riyadotul jama'iyah dan olahraga bergu walikulin min huma dan keduanya pawa idun kasih rotun memiliki faidah yang banyak ariyadotul faradiyah olahraga individu itu iya yaitu ariyadotu olahraga al-latiyaku mubiha syaksu yang dilaksanakan jadi olahraga yang dilaksanakan binapsihi munfaridan secara individual mitlu seperti al-jaryu lari war-rimayatu memanah wasibahatu dan berenang wal-furushiyatu dan berkuda wago'i rizalik dan sebagainya wa amar yadotul jama'iyyatu adapun olahraga bergu itu iya adalah ariyadotul lati yastariku filqiyami biha syaksoni aw-aksar olahraga yang diikuti dalam pelaksananya itu oleh dua orang aw-aksar atau lebih mitlu seperti kuratul lakodam sepak bola wal-kuratul to'iro bola poli wa-kuratul risya badminton atau bulu tangkis wa-kuratul to'wilah tenis meja wa-kuratul salah basket wa-go'i rizalik dan lain sebagainya wa-mimma la-shakka fihi anna riyadot anna li riyadoti dari hal dari hal tersebut la-shakka tidak diragukan lagi fihi di dalamnya anna riyadot anna li riyadoti kathiron bahwa dalam untuk olahraga itu kathiron minal pawaid mempunyai banyak manfaat ala sihatil paradi untuk kesehatan individu tajtamilu ala pawaidah meliputi faidah-faidah li sihatil badani ya untuk kesehatan badan wa sihatil napsiyah dan untuk kesehatan jiwa ar-raqmul awwal taqwiyatul mana'atil badaniya menguatkan imun tubuh wal-ibti'adi anil amrob dan menjauhkan dari berbagai penyakit wa sani dan yang kedua tajmilul jismi memperindah tubuh wa tahsinu mazharhi dan memperbaiki performance wa tahfil duwaznil badan dan menurunkan berat badan asalif yang ketiga ziyadatul surur wa sa'adah menambah kesenangan dan kegembiraan al-rabi'ah yang keempat taklilul lakolak watashilun na'um mengurangi kegelisahan watashilun na'um dan memudahkan untuk tidur al-khamis yang kelima takwiyatul tafkir menguatkan daya pikir watarkiz konsentrasi wataraqiyat atau siqotibin nafs dan meningkatkan percaya diri wa'ala rohmi dhalik oleh sebab itu la yajuzul linnas manusia tidak boleh al-iprob berlebihan fi mumah rosatihah dalam melaksanakannya li'anna dhalik karena hal tersebut kode yu'addi ilal arok terkadang menimbulkan insomnia awil iktiabi atau depresi wal-amrob dan berbagai datang berbagai penyakit li'dhalik oleh sebab itu alayna li'intidhal fi mumah rosatihah kita harus melaksanakan olahraga itu secara seimbang bila iprob tanpa berlebihan walata perid dan juga tidak sama sekali itulah tekst korah yang kita pelajari kali ini dan ini adalah latihannya bagian alifnya dok khotol dok khotol dok khotol simpanlah dok khotol simpanlah garis tahtal kalimat di bawah kalimat al-arabiyyah di bawah kalimat arab kamafil misal seperti dalam contoh jadi nanti simpan kalimat dok khotol ulangi bapak ulangi dok khotol simpanlah garis tahtal kalimat telegoribah di atas kalimat yang yang asing kamafil misal seperti di contoh berikut arokmul awal contohnya nomor 1 kurutul kodam kurutusalah kurututo iroh al-jaryu nah disini disimpan garis bawahnya di kalimat al-jaryu karena semua ini membahas bola bola-bola yang jaryu gak pake bola nah itu jadi yang gorib diantara kalimat-kalimat yang ada arokmul awal nitalis robbie dan homie silahkan dikerjakan nah terus ini ada juga latihan yang bagian baknya terkait tadi teks yang dipelajari ajib anil asilat latihah tinggal menjawab saja karena jawabannya juga tentu ada di teks yang sudah kita dipelajari tadi silahkan dikerjakan oke itu yang jelas kalau tadi teksnya dipahami insyaallah ini bisa menjawabnya taib ayukha tolabah syukuran al-hatimamikum bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya wa akhiron nukfil dari sana biqiru atilhamdalah ma'an wassalamualaikum warahmatullahi